Halo 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 selamat datang di Banjar Cosplay, cosplaynya orang Banjar Baik Sobat Cosplay, hari ini aku mau bikin pisau cosplay Thorfinn Finland Saga Untuk hari ini aku mau bikin pisau warna coklat ya, tapi sebelumnya kita intro dulu Oke baik kita bikin dulu pola dari kertas karton dengan panjang bilah 20 cm Dan panjang pegangannya 12 cm Dan lebar bilahnya 4 cm Serta untuk lebar pegangannya sekitar 3 cm Seperti ini Sobat Cosplay, jadi bisa dikondisikan ukurannya ya Ini tentunya versi Banjar Cosplay Ya selanjutnya kita cetak aja di papan kayu seperti berikut Lalu kita gergaji seperti ini Subscribe like Oke kita gergaji aja ya Ya sudah selesai cepet banget Lalu kita rapikan dengan golok di bagian tajam pisaunya ya Nah karena berbahaya adegannya jadi aku skip Oke ini sudah aku potong Nah ini ya ada tajam-tajamnya ya Terus kita rapikan dengan gerinda amplas Dengan ukuran amplasnya 100 cm ya Nah seperti ini Kita gerinda aja, kita haluskan Oke ini ukuran amplasnya 100 cm ya guys Jadi bisa aja disesuaikan ya Kalau aku disini 100 cm aja ukurannya Terus setelah ini aku nanti rapikan dengan manual Ampas manual ukuran 400 cm ya Jadi disesuaikan aja Sobat Cosplay Selanjutnya kita bikin lagi pola dari kertas karton Seperti pada gambar lalu cetak di busa hati Nah ini busa hatinya tipis ya Ketebalannya cuma 2 mm Lalu tempel aja bagian atas dan bawah Nah sama kan atas dan bawah Oke cetak bikin 2 pola Tempel aja atas dan bawah Ya seperti pada gambar Ya Oke selanjutnya Kita bikin lagi aksesorisnya itu udah dilem ya Nah ini bagian pegangan atau gagangnya Tempel aja busa hati bagian atas Dan ini juga busa hati nanti dililitkan Tapi sebelumnya kasih dulu busa hati ya Di dalamnya Nah ini ya Lalu dililit-lilitkan Jadilah seperti ini Oke tambah potongan busa hati lagi Bagian sini ya Nah dililit aja Masih busa hati 2 mm Yang tipis-tipis aja Nah ini busa hati ketebalan 5 mm Bikin 2 pola seperti pada gambar di video Untuk atas dan bawah Lalu direkatkan Nah ini tutup ya Lalu dilem Menggunakan lem box yang warna kuning guys Oke ini udah mulai hampir selesai ya Nah seperti ini penampakannya Pisaunya udah hampir jadi Lalu kita tutup bagian satunya ya Ini masih bolong ya Kita tambal dulu Tambal Nah tutup dengan pola yang satunya Oke tutup Iya sudah tertutup guys Nggak masuk angin lagi Oke Udah ya Terus disini PRnya ya Kita mau bikin sarungnya Sarungnya aku disini terbuat dari busa hati juga Cuman ketebalannya 2 mm Seperti ini Bikin aja seperti Pada gambar video polanya Terus tambah busa hati Ketebalan 5 mm Seperti pada gambar Ini ya panjang seperti ini Lalu dililitkan guys Nah dikelilingkan aja Bagian sisinya lalu ditutup Nah seperti ini Ini udah hampir jadi Udah jadi ya Nah hampir jadi Oke tinggal di lem Nah ini udah jadi ya Seperti ini Nah tinggal kita kasih Apa ya Kayak tali-talinya gitu ya nanti ya Ini kita cocokkan dulu Kalau udah Press ya Nggak terlalu sempit Dan nggak terlalu longgar Yaudah oke berarti ya Selanjutnya Oke dilepas dulu Selanjutnya kita bikin talinya ya Aku talinya dari busa hati aja guys Nah seperti ini ya Ini talinya ya Dari busa hati aja Ketebalan 2 mm Bikin panjang seperti ini Mungkin lebarnya sekitar 1 cm ya Lebarnya Nah ini bikin seperti ini juga Nanti ini dikaitkan Disabuk ya Nah oke Itu ada cantolan warna hitam itu ya Plastik yang murah tuh harganya ya Di toko-toko jahit ada ya Oke Sudah selesai Selanjutnya Kita coba lagi Iya Coba terus Nah udah masuk Jadi ini PRnya tinggal dikasih Cat dasar waterproof aja ya Untuk nutup pori-pori pada busa hati Lalu kita cat guys Oke ini contoh yang sudah Aku cat dengan waterproof ya Untuk nutup pori-pori Dan ini proses Dasarnya Untuk cat waterproofnya Jadi tutup dulu pori-porinya Supaya waktu kita cat itu Catnya gak masuk Dalam pori-pori busa hati Seperti itu Dan ini ada proses pewarnaan Untuk sarungnya ya Disini ada 2 cat Yaitu cat hitam Dan cat coklat Jadi warnanya aku pengennya agak gelap Jadi aku tambah aja Cat hitam sedikit guys Nah seperti ini Jadi ini ada 2 sarung ya Ini sarung yang untuk Pisau warna hitam Dan untuk coklat muda Yang Pisau yang Aku bikin sekarang maksudnya Nah ini ada 2 ya Oke ini dia ya Jadi ini mau proses Cat silver dulu Untuk bagian sarung Bagian ini ya Bilahnya Nah untuk tengahnya tuh gold Dan untuk pegangannya Warna coklat ya Karena itu Aku anggap seperti Itu ya Kain ya Pegangannya Anggap seperti kain Jadi warnanya coklat-coklat gitu Ini silver ya Oke ini coklatnya ya Aku campur-campur sedikit Warna hitam Jadi gak terlalu mudah coklatnya Nah seperti ini Oke dilapisin aja Sobat cosplay Jadi tinggal di tengahnya Di tengahnya itu warna gold ya Dicat warna gold Oke kira-kira hasilnya Seperti ini Celing Iya Seperti ini hasilnya ya Oke ini sudah Selesai proses Pewarnaannya Dan ini hasilnya ya Udah ada cantolannya Is cantolannya Ada itu ya Talinya ya Dari busa hati juga Seperti ini Sobat cosplay ya Pisau Thorfin Finland Saga Ini adalah Pisau yang tidak berbahaya Bisa dipakai Untuk cosplay Oke untuk Pembuatan hitamnya Di video selanjutnya Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton channel Bancar Cosplay Jangan lupa bantu channel ini Dengan cara klik subscribe Dan like-nya dong Salam Cosplay Selamat menikmati Selamat menikmati